Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan cerita sejarah dari api tak kunjung padam yang berada di Madura Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya Api tak kunjung padam pada dangka memiliki latar belakang kisah dari suatu lagenda Kimoko Konon kira-kira sekitar tahun 1605 Saka atau tahun 1683 Masehi Hiduplah seorang pengelana penyebar agama Islam yang memiliki kesaktian yang bernama Kimoko Dengan nama asli Raden Binoko Konongo Di tengah-tengah hutan yang tandus dimana dia bertempat tinggal Kimoko yang bekerjaannya sehari-hari mencari ikan di laut Berhasil menciptakan sumber-sumber kebutuhan hidup yang diupayakan guna memenuhi kebutuhan yang mendesak Yaitu pada saat ia harus menyebut atau menjamu tamu dari kerajaan dalam rangka perayaan pernikahan dinya dengan putri raja Kisah ini bermula ketika Kimoko mendengar berita bahwa Raja Kerajaan Palembang sedang dirundung ke sedihan Karena seorang puternya tengah menderita sakit yang tak kunjung sembuh Meskipunlah banyak tabib yang mengobatinya Pada kesempatan itu Kimoko terpanggil untuk mencoba membantu mengobati penderitaan putri raja Kimoko mempersembahkan sesuatu kepada sang raja berupa tabung-tabung bambu yang penuh berbagai mata ikan dan dikirimkan melalui utusan Menerima persembahan dari Kimoko Raja sangat terkejut Karena barang yang semula dianggap kurang berharga menjelma menjadi barang berharga berupa permata intan dan berlian Sang raja sangat terkeut dan gembira Begitu pula sang putri yang pada akhirnya membuat ia sembuh dari sakitnya Melihat kejadian ini, sang raja merasa berhutang budi kepada Kimoko Dan sesuatu janji sang raja menganugerahkan hadiah berupa sebuah peti kepada Kimoko Dan dikirim melalui utusan Setelah peti tersebut sampai ke tangan Kimoko Dan dibukakan ternyata dari dalamnya terjelma seorang putri yang amat cantik jelita Itulah Siti Suminten, putri raja yang sengaja dianugerahkan kepada Kimoko untuk dijadikan istri Menghadapi kenyataan ini, Kimoko sangat maskul dan gembira hatinya Namun kegembiraan itu sejenak berupa menjadi rasa risau Karena kebersamaan dengan itu pula Tersilat suatu berita bahwa Tak lama lagi rombongan dari kerajaan akan segera datang ke tempat kediaman Kimoko Untuk melangsungkan perayaan pernikahan Namun, keresakuan tersebut akhirnya sirna setelah Kimoko Memusatkan batin melalui semidinya untuk memohon pertolongan kepada Tuhan yang maha kuasa Dengan menancapkan tongkat saktinya Berilah bangunan istana yang sangat menggah Bangunan tersebut sirna setelah kegiatan perayaan selesai Demikian pula untuk memenuhi kebutuhan yang lain Seperti kebutuhan sumber air dan seterusnya Dengan cara yang sama, Kimoko menancapkan tongkatnya pada tanah Pada saat itulah tercipta sumber air yang akhirnya menjadi sebuah telaga Serta pancaran kobaran api yang senantiasa menyala dan akan berguna untuk kebutuhan manusia Dengan demikian, puaslah hati Kimoko dan pelaksanaan peserta pernikahan dapat berjalan dengan lancar Sampai saat ini, semburan api alam tersebut masih tetap abadi Hingga dikenal dengan istilah api yang tak kunjung padam Dan keartinya rumah tempat kediaman atau istana yang kemudian sirna yang lokasi terdapat di dusun asemanis 2 Desa Lalangan Tokol ke Cemat Talangka Kabupaten Pemekasan Oke, demikian dari sejarah api tak kunjung padam yang berada di Pemekasan Semoga sejarah ini bermanfaat bagi kita semua Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb